Keberadaan museum yang khusus menampilkan koleksi satwa tertentu memang cukup banyak, namun umumnya menyajikan hewan yang langka maupun hewan yang indah yang disukai manusia seperti kupu-kupu. Berbeda dengan semua itu, sebuah museum di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat justru menghususkan diri pada hewan yang kerap menjengkelkan dan menjadi musuh manusia, yakni nyamuk. Mengusung konsep ilmiah dan edukasi, museum nyamuk yang berada di bawah lokal penelitian dan pengembangan penyakit bersumber binatang, Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan ini memang menyimpan berbagai informasi mengenai si penghisap darah tersebut. Di museum yang berada di Jalan Raya Pangandaran Kilometer 3 ini, pengunjung bisa lebih dekat melihat dan mengetahui berbagai jenis nyamuk yang telah diawetkan, Di mana ada 80 koleksi nyamuk asal Indonesia yang menyebarkan penyakit yang dibagi dalam 6 jenis, mulai dari nyamuk mansonia, anopeles, hingga nyamuk edis egypti yang merupakan primary factor penyakit demam berdarah. Selain itu, di ruang Insektarium, pengunjung dapat melihat nyamuk-nyamuk yang sengaja dipelihara untuk kepentingan penelitian, Serta proses mengembang biakan nyamuk jenis edis egypti dan juleks, mulai dari telur, larva, pupa, hingga menjadi nyamuk dewasa, Serta informasi mengenai cara pencegahan dan upaya untuk menghindari gigitan nyamuk melalui tanaman obat seperti lavender. Saya dari Bandung Barat, alasan datang ke sini karena saya ingin tahu, penasaran saya tentang nyamuk. Apa itu nyamuk dan berapa banyak jumlah nyamuk yang ada di dunia. Mungkin kecil-kecilnya yang ada di Indonesia. Tujuan ini itu sangat, istilahnya tidak seberapa. Kita itu untuk mengedukasi masyarakat bahwa intinya kita hewan itu kecil tidak seberapa, tapi bahayanya. Yang mengakibatkan kematian apapun itu. Hadirnya museum yang hanya satu-satunya di Indonesia ini memang semakin memperkaya destinasi wisata di kabupaten berjuluk Hawaii-Vanjava tersebut. Sehingga saat berkunjung ke pengandaran, wisatawan tidak hanya dapat menikmati indahnya pantai dan panorama bahari yang membesonan, tapi juga dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai segala hal tentang nyamuk dan penamanannya. Di buka hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 7.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat, museum nyamuk bisa diakses dengan harga tiket Rp7.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Dari Kabupaten Pengandaran Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan.